Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik Oke kali ini kita akan review sebuah multimeter digital yang cukup canggih menurut saya Multimeter ini saya beli dari banggood.com Dengan harga sekitar 250 ribuan Dan ongkirnya sekitar 70 ribuan Langsung saja kita buka seperti apa multimeter tersebut Nah ini dia Multimeter ini dibekali dengan fitur yang sangat menarik Salah satunya yaitu bisa mendeteksi arus listrik tanpa menyentuh Jadi sangat membantu bagi kita untuk mengetahui kebocoran arus Oke langsung saja kita buka Kita boxnya dan isinya seperti ini Ada dua buah plastik dan satu buah kardus yang berisi multimeter Yang ini kabel mengukur suhu Jadi multimeter ini bisa untuk mengukur suhu juga atau termometer Dan ini kabel tes main dan plusnya Terdapat karet penutup atau karet pelindung pada ujung dari kabel ini Karet ini berfungsi untuk melindungi ujungnya agar tidak mudah rusak saat penyimpanan Di sisi sini juga ada tutupnya Nah seperti ini Oke lanjut langsung saja kita ke unitnya Nah ini dia Sebelum unitnya kita baca-baca dulu manual booknya Karena di buku ini menyebutkan banyak fitur yang ada di multimeternya Nah ini dia unitnya Nah ini dia unitnya Yang atas terdapat tombol power Di belakang juga terdapat center Jadi cukup komplit Di sisi samping multimeter ini dilindungi dengan karet semua Jadi lebih aman jika terkena benturan Pada saat pembelian kita tidak dibekali dengan baterai Jadi kita harus membelinya sendiri secara terpisah Ini menggunakan baterai remote yang kecil ya Menggunakan dua buah Dan dipasang pada bagian belakang seperti ini Dengan membuka skrup penguncinya dulu dengan menggunakan obeng plus Setelah dipasang ternyata langsung hidup Multimeter ini Untuk cara menghidupkan dan mematikannya Tekan dan tahan tombol bagian power atas Nah seperti ini Tampilannya cukup menarik Tulisannya besar-besar jadi cukup jelas Oke kita coba fitur yang pertama yaitu center Tekan dan tahan tombol samping yang bagian atas Maka akan hidup seperti ini Oke lanjut untuk tombol samping bagian bawah ini Fungsinya untuk berpindah mode Jika ditekan sekali maka dia akan berpindah seperti ini Yang ini untuk tahanan resistor Dan jika ditekan lagi maka akan keluar kapasitas dioda Dan jika ditekan lagi keluar Ini kapasitor Ukuran kapasitor Dan jika ditekan lagi ini live Ini untuk termometer celsius Dan yang terakhir Untuk termometer fahrenheit Jadi multimeter ini juga bisa berfungsi untuk termometer ya Oke langsung saja kita masuk ke pengujian yang pertama Kita pasang dulu kabelnya Untuk yang main dipasang di tengah Dan untuk yang plus dipasang di samping kanan Kita tidak ubah mode Kita pakai mode auto Kita coba untuk mengetes Kontinuitas Atau untuk mengetahui kabel ini konslet atau tidak Nah akan berbunyi basarnya jika ada sambungan Oke lanjut kita cek untuk voltase DC Kita coba untuk mengukur voltase dari baterai bur NRT kita ini Langsung saja kita pakai mode auto Tidak berpindah dulu Enaknya memakai multimeter ini Kita memakai mode auto saja Sudah bisa mengukur berbagai hal Contohnya Tahan dan resistor Voltase AC Voltase DC Dan juga kontinuitas tadi Oke lanjut kita mengukur voltase Tegangan listrik PLN Dia akan menyala merah jika Mendapatkan tegangan lebih dari 80V Nah ini dia 217V Maka dia akan menyala merah Dan jika akan digunakan untuk mengukur ampere Yang merah ini dibindah ke sebelah kiri Tapi kali ini kita tidak akan coba Dan untuk tahanan resistor tidak kita coba Kapasitas dioda kita tidak coba Kapasitas kapasitor tidak kita coba Dan yang kita coba adalah live Model live ini biasa kita sebut di kehidupan sehari-hari sebagai test pan Jadi fungsinya seperti test pan Tinggal kita colok seperti ini Maka kita bisa mengetahui ada listrik atau tidak Cukup menggunakan satu kabel saja Bisa min bisa plus Canggih juga ya Oke lanjut kita akan menggunakan fitur thermometer Kita ganti dulu kabelnya dengan kabel yang suhu Terdapat min dan plusnya Dan juga di ujungnya ini terdapat kawat untuk membaca suhunya Kita coba dengan menggunakan korek seperti ini Nah dia naik sampai ke suhu 197 derajat tadi Lagi Nah bisa Lancar Oke lanjut kita ke mode terakhir dan mode yang paling menarik bagi saya Tekan dan tahan tombol samping bawah Maka dia akan muncul mode NCV Yang tulisannya EF seperti ini Jadi di atas ini terdapat sebuah sensor untuk membaca aliran listrik Dia bisa untuk mendeteksi kebocoran arus listrik pada suatu kabel Jadi kalau kita takut kabel ini bocor listriknya atau tidak kita bisa menggunakan ini Jadi dia tidak menyentuh pun bisa membaca arus Nah seperti ini Semakin dekat dengan arus listrik Maka bunyinya akan semakin kencang Dan juga strip-strip warna hitam ini akan semakin banyak Nah coba perhatikan Jadi cuma bagian atas saja yang bisa digunakan Bagian samping tidak bisa Bagian atas dan bawah juga tidak bisa Nah seperti ini Bagian atas terdapat sensornya Oke seperti itulah tadi review kita mengenai multimeter canggih dari Aneng Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih